Seperti sebelumnya kita masih akan melihat tentang metode pada javascript Bedanya kali ini metode-metode ini akan dimanfaatkan oleh tipe data string bukan lagi tipe data angka Langsung aja kita mainkan misalnya saya punya satu variable saya kasih nama Hilman Kita bisa manfaatin metode length untuk nentuin berapa panjang dari tipe data string yang ingin kita lihat Saya akan beri variable baru namanya hasil lalu kita akan bikin variable hasil disini yang akan kita mainkan metode-metodenya Jadi saya akan ambil variable nama lalu dengan tanda titik menggunakan length kita akan lihat hasilnya Ups ada yang salah Kita hilangkan buka tutup kurungnya karena length tidak menggunakan buka tutup kurung seperti yang lainnya Jadi sedikit unik metode length ini yang akan dia kembalikan adalah angka Teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Sesuai dengan jumlah yang ada dalam teks ini Jadi dia menghitung berapa karakter yang ada di dalam variable yang kita cari Itu tadi tentang length Lalu berikutnya tentang index of Nah sedikit unik index of ini Index of adalah kita mau mencari teks tertentu dalam satu string Misalnya saya mau cari huruf n Dalam buka tutup kurung ini saya bikin tanda kutip lalu huruf n Dia akan balikin angka di mana huruf itu berada Nah disini yang teman-teman lihat dia membalikan angka 5 Kenapa? Karena beberapa metode yang akan kita lihat Index of, last index of, dan lainnya Dimulai dari angka 0 Jadi H ini adalah angka 0 I1, L2, M3, A4, dan N adalah 5 Makanya yang kita lihat sekarang adalah angka 5 Jadi kita bisa manfaatkan index of ini untuk mencari satu teks spesifik Misalnya kita bikin sistem pencari Boleh pakai index of ini Jadi kalau saya punya Hilman Ramadan Misalnya kalau kita masukkan angka R sekarang Dia akan balikin angka 7 Bisa ditebak karena spasi termasuk Jadi kalau tadi N5 Maka spasi N6 dan R ini 7 Maka dia tahu posisi dari huruf R yang pertama kita temukan adalah di angka 7 Kita tes kalau kita tambahin satu R lagi di bagian depan Dia akan balikin R yang pertama ditemukan Bukan R berikutnya Itu tadi tentang index of Lalu mirip dengan index of Kali ini adalah last index of Kalau saya balikin R nya disini Yang akan dia kasih adalah R yang terakhir Jadi kalau teman-teman mau nyari teks atau huruf Yang ada paling akhir Meskipun dia muncul beberapa kali Dia akan mengambil posisi yang paling akhir Itu tentang last index of Dan untuk search dia sangat mirip dengan index of Pada dasarnya malah sama Bedanya nanti kalau teman-teman udah belajar yang namanya regular expression Atau mencari teks lebih spesifik Disitu search akan lebih berfungsi dibanding index of Tapi untuk sementara ini gunanya sama Yaitu mencari lokasi pertama dari teks yang kita masukkan disini Bukan hanya huruf Kalau kita nyari teks spesifik juga boleh seperti ini Jadi kalau saya punya teks namanya Ramo disini atau Rami Yang beda dengan Rama Dia gak akan termasuk Karena dia akan nyari yang full Rama seperti ini Jadi dia akan skip Rami ini Lalu menghitung posisi Rama berada di posisi 12 Seperti yang kita lihat sekarang Lanjut ke bagian berikutnya yaitu char add Ini sedikit kebalikannya Kalau tadi kita nyari teksnya Sekarang kita berdasarkan posisinya Jadi yang ada pada metode char add ini Adalah angka Jadi bukan lagi string parameternya tapi angka Misalnya saya mau lihat apa yang ada di angka Satu Dia akan balikin huruf I Karena kita lihat disini huruf H Mulai dari 0 Lalu I adalah 1 Bisa kita mainkan Kalau saya nyari angka 4 Maka yang akan dia kembalikan adalah huruf A disini Jadi char add kebalikannya Kita bisa masukkan angkanya Lalu nebak huruf apa yang ada disana Saya balikin Saya hilangkan Baris pertama udah dari list metode kita ini Kita akan lihat baris kedua Yaitu two uppercase Sangat simple Penggunaannya two uppercase seperti ini Kita akan lihat hasilnya Dia mengubah semua huruf menjadi huruf besar Sebaliknya kalau kita pakai two lowercase Dia akan ngecilin semua hurufnya Dan satu lagi untuk nutup video ini Yaitu replace Replace sesuai dengan artinya Dia akan mengubah atau menggantikan Jadi kita bisa menggunakan replace ini Dengan tambahan dua metode disini Dua-duanya harus string Misalnya saya mau mengubah yang rami Menjadi huruf xxx Nah yang kita lihat sekarang adalah Bukan lagi hilman rami ramadhan Tapi hilman xxx ramadhan Jadi yang ada di bagian pertama adalah Text yang ada di string ini Kita akan mengubahnya dengan yang ada di parameter kedua Kalau saya mengubah 123 Tentu hasilnya menjadi hilman 123 ramadhan Itu dia tentang beberapa metode yang ada pada javascript Tentu hasilnya menjadi hilman